Intro Shalom puji Tuhan Kita kembali berjumpa di saat edus suara gembala Kita baru saja pelajari bahwa Yang mendorong untuk seseorang bisa bangkit Bangun dari keterpurukan Dari kondisi tertidur Atau dari kematian secara rohani Adalah sebuah kesadaran Kita belajar bahwa Anak bungsu itu ketika dia Dalam keadaan terpuruk Lebih rendah daripada babi Karena babi bisa makan ampas itu Tetapi ketika dia mau makan ampas itu Dia justru tidak bisa makan Gambaran bahwa dunia setan Tidak bisa dan tidak mungkin Memberikan ampas babi sekalipun Jadi kondisi Si bungsu berada dalam kondisi yang sangat rendah Dan kebangkitannya untuk kembali kepada bapaknya adalah Dengan munculnya sebuah kesadaran Di rumah bapakku Membantu-pembantu tidak menderita seperti ini Jadi kesadaran itu mendorong Untuk dia berubah dari posisi yang paling rendah Untuk kembali kepada Yaitu sebuah kesadaran Masalah inilah yang terjadi di gereja di Sardis Mereka kondisinya tidak sadar Saya teringat dengan sebuah ayat Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34 Tuhan Yesus pernah berdoa begini Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi Untuk membagi pakaiannya Menarik sekali Bapak Ibu Yesus berkata Bapak ya Bapak ampunilah mereka Orang-orang yang waktu itu menghina Yesus Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang melecehkan Yesus Bahkan mereka mengundi Mereka berkata Kalau kau betul Anak Allah turunlah Orang lain dia tolong Tetapi dirinya sendiri tidak ditolong Sedara lihat bagaimana mengerikannya Orang-orang yang diciptakan Dia adalah Tuhan Dia adalah Raja Dihina sedemikian rupa Dan yang menarik adalah Di sini Yesus berdoa Dan doanya isinya begini Ya Bapak ampunilah mereka Kenapa? Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Mereka tidak tahu Tidak sadar Jadi dosa adalah perbuatan-perbuatan Yang kita tidak sadari Bapak Ibu Dosa adalah kelakuan-kelakuan kita Yang kita pikir kita baik Kita pikir kita benar Tetapi tidak Dan justru itulah Yesus berdoa Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Karena itu dalam perjalanan iman kita Dalam perjalanan hidup kita Sebagai orang percaya Bapak Ibu kita harus selalu minta Dikoreksi Dinasehati Menerima Karena teguran dan nasihat Adalah pelita Untuk kehidupan kita Jadi Pesan Tuhan yang kedua Nasihat Tuhan yang kedua Kepada gereja di Sarbis adalah Kalau yang pertama Bangunlah Dan kuatkanlah Apa yang masih tinggal Yang hampir mati Di ayat yang ketiganya Dikatakan begini Karena itu ingatlah Bagaimana engkau telah menerima Dan mendengarnya Turutilah itu Dan bertobatlah Karena jika engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang Seperti pencuri Dan engkau tidak tahu Pada waktu manakah Aku akan tiba-tiba datang Kepadamu Jadi Nasihatnya yang kedua adalah Kita disuruh ingat Bagaimana engkau telah menerima Dan mendengarnya Turutilah Jadi kita kembali Bapak Ibu melihat Perjalanan hidup kita Kita perlu menghitung Hari lepas hari Berkat Tuhan Kadangkala Kita membandingkan diri kita Dengan orang lain Sehingga kita tidak lagi Mampu melihat kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Kita bersungut-sungut Karena kita melihat hidup orang Kita tidak bisa melihat Perbuatan Tuhan Dan Tuhan ingat Ingat dari mana engkau menerima Bagaimana awal Engkau menerima Dan mendengar Dan kata-kata ini Turutilah Dan bertobatlah Karena kalau tidak Kita akan melihat Bahwa kedatangan Tuhan Sama peristiwanya Seperti yang terjadi Dengan kedatangan airbah Mereka tidak sadar Kita sedang hidup Pada hari-hari terakhir Dimana Tuhan Yesus Akan segera datang Kita perlu bangun Dan menyiapkan hidup kita Sungguh-sungguh Kita perlu mendengar Nasihat ini Untuk kita mulai belajar Bukan hanya menjadi pendengar Tetapi mulai menuruti Kita berbalik Bertobat Ada hal-hal yang Tidak cocok Mari kita mulai taati Karena Tuhan pernah berkata Kepada orang-orang yang datang Kepada dia Mereka berkata Tuhan, Tuhan Lalu Yesus berkata Kenapa engkau panggil Aku Tuhan Tetapi engkau Tidak menuruti perintahku Jadi gereja di Sardis Dinasehati Ayo mulai Jangan hanya Mendengar Jadi apa yang engkau dengar Mulai turutin Kita mulai Melakukan Karena ketaatan Adalah Kunci Untuk kebangkitan kita Ketaatan Kembali kepada Tuhan Bukan hanya kembali Tapi bertobat Dan mengikuti Perintah-perintahnya Dalam ulangan 28 Ayat 1 2 3 Dikatakan Jika engkau Baik-baik mendengar Suara Tuhan Allahmu Dan Melakukannya Dengan setia Apa yang kuperintahkan Kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu akan Mengangkat engkau Tinggi-tinggi Di atas Segala bangsa Di bumi ini Sehingga engkau Diberkati Di ladang Dimanapun kita berada Sudah tidak perlu Kejar berkat Fokuslah kita Seperti nasihat Tuhan Kepada gereja di Sardis Turutilah Persoalan Orang percaya Dengan Tuhan Sejak zaman Perjanjian lama Sampai hari ini adalah Hanya masalah Ketaatan Adam dan Hawa Jatuh Karena masalah Ketidaktaatan Sudara perhatikan Saul Karena ketidaktaatan Daud Karena ketidaktaatan Semua Toko-toko dalam Alkitab Jatuh Bapak Ibu Hanya karena mereka Tidaktaat Oleh karena itu Mari kita mulai belajar Menjadi anak-anak Tuhan Yang bukan hanya mendengar Tetapi mentaati Firman Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Renungan kita Pada pagi hari ini Shalom Selamat menikmati Terima kasih.